Hai apa kabar semua bersama saya react channel Hai di video kali ini saya mau menyapa teman-teman ya sekaligus mau melihat komentar teman-teman Hai kalau ada yang perlu dibalas saya akan balas atau ya sekedar menanggapi video itu apa aja ya ini sebagai bentuk apresiasi saya di channel ini apresiasi saya buat teman-teman yang udah selama ini men-support channel saya ini hingga saat ini Hai ya maju dan tidaknya sebuah channel itu kan tak lepas dari teman-teman semua dukungan dari teman-teman semua lepas dari apa itu konten semuanya ya tentunya itu adalah tidak akan maju ya kalau tidak ada teman-teman teman-teman yang setia dan juga intens bisa bersama kami dan kali ini saya mau melihat ya eh apa aja sih komentar teman-teman sampai saat ini ya dan ini baru pertama kali saya lakukan ya saya buat ya setelah masa pikir-pikir perlu juga ya jadi kita tidak hanya aku takut saja Hai tapi saya juga akan melihat bagaimana sih atensi atau tanggapan teman-teman semua Ayo kita langsung saja ya kita mau lihat komen-komennya Hai dan Hai kami juga tidak memungkiri ya tidak bisa dipungkiri bahwa komentar-komentar itu ya ada kalanya bagus ada kalanya juga komentar-komentar yang kurang bagus dan itu semua ya seiring sejalan Hai tapi apapun komentarnya yang ada di channel saya ini saya tanggapi dengan ya terima kasih atas komentar terima kasih atas supportnya ya tanpa teman-teman semua juga tanpa Bapak Ibu kalau orang menadu bilang tanpa bos-bos semua tapi bos Hai jadi tanpa ada tapi bos ini ya apalah kami Hai sekarang ini tepatnya tanggal 23 Oktober ya 2020 Hai jam berapa ini jam pagi jam setengah 2 pagi ini saya mau baru bisa ada di rumah ini karena seharian itu tadi saya sangat sibuk ya teman-teman Oke kita lihat ya langsung saja ya saya akan merespon tanggapan Hai teman-teman terus kalau ada pertanyaan saya akan menjawab tapi kalau ada yang sekedar Hai istilahnya ya tanggapan itu ya saya terima kasih Oke kita lihat ya apa sih siapa aja yang ada di sini ya kita mulai lihat dari komentar yang paling baru jadi memang di channel saya saya setting ya jadi komentar yang paling baru itu pasti di atas di sini ada yang paling atas ini Hai Jeffrey Hussain dua jam yang lalu Hai mantap Bang dia dari komentar di pesonat Tumiletohik Gorontalo 2019 Hai ya jadi Hai saya itu sering membuat video dokumenter mengenai budaya daerah terutama untuk Sulutenggo ya Sulawesi Utara Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu cakupan kami itu teman-teman Hai karena sehampir sebagian besar video dokumenter yang mengenai daerah yang dibuat oleh Hai yang dibuat oleh balai pelestarian nilai budaya itu sebagian besar saya yang bikin dan memang kami sudah lama dari sejak tahun 2016 itu kami sudah bekerja sama jadi budaya-budaya yang ada Sulawesi Utara itu harus dilestarikan dalam bentuk dokumenter teman-teman tidak sekedar di ingat atau dibicarakan tapi sekarang harus ada bukti otentik bahwa budaya itu milik suatu daerah contohnya seperti ini Tumiletohik ya teman-teman Tumiletohik ini orang tahu bahwa milik Hai milik Gorontalo gitu tapi tidak menutup kemungkinan bila malah diklaim oleh orang ya atau mungkin negara lain kita nggak bisa apa-apa karena tidak ada bukti dalam bentuk visualisasinya dan ini pada tahun tahun lalu ini saya membuat Tumiletohik ini saya dari desa tapak itu ya bersama Bapak Gubernur Hai dengan Bapak wali kota ya Pak itu kami sama-sama bahu-membahu dalam membuat video itu terima kasih itu sekilas saja mengenai Tumiletohik ya Jeffrey Hussein ya salam dari kami terima kasih ya udah komen ke video kami ini Oke kita lanjut ya Hai yang kedua adalah noskidi Aduh susah yang bacanya udah namanya noskidi papap lima jam yang lalu ada lewat tape rumah he he mantap Bang lanjutkan ini di Oh di Clea Hai berarti rumahnya di Clea ya kita itu waktu lalu ke Clea beberapa bulan yang lalu ya luas sekali Clea kalau nyasar ya hilang dan sampai sekarang ini saya belum hafal itu daerah Clea itu Oke makasih ya noskidi papap atas komentarnya kemudian kita akan lanjut gina manopo gina manopo Hai dia komentar di mencoba tol baru ya video saya udah ada tol ya kangen manado kangen rumah kangen ortu ya jadi baru-baru diresmikan gitu jadi tol di manado itu baru diresmikan dan merupakan suatu hal yang baru jadi ya harap maklumlah ya kalau waktu lalu saya coba itu ya semacam eforia teman-teman lupa diri karena saking senangnya senangnya bukan karena apa ya jadi kami merasa sebagai orang yang ada di daerah seperti di manado ini itu diapresiasi oleh masyarakat diapresiasi oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastrukturnya gitu jadi mungkin kalau di Jawa atau mungkin di daerah lain itu jalan tol adalah hal yang biasa bukan barang yang aneh gimana untuk di kota manado sendiri merupakan suatu hal yang baru cara pemakaiannya juga kami juga hal yang baru gitu teman-teman jadi ya kami juga mengucapkan terima kasih buat pemerintah ya jadi kami sekarang kalau ke Bitung itu tidak lama itu cuma hitungan menit kalau waktu lalu kan jam oke lanjut ya terima kasih kita Manopo atas komentarnya salam dari kami sukses selalu kita lanjut sis channel 6 jam yang lalu gas wedding gas wedding oh maksudnya gas jadi semangat ya Oh ya memang eh Hai wedding adalah salah satu sub-project yang ada di BH saya ya yang bergerak di bidang videografi dan fotografi jadi selain wedding juga kami ada ikutnya lain dan ini kenapa saya membuat selalu membuat video vlog ya mengenai wedding karena dalam sebuah pergelatan pesta wedding pernikahan itu banyak teman-teman yang terlibat di dalamnya dan itu video-video saya itu adalah mengapresiasi mereka siapa aja yang lelah yang ada di di belakang layar ya karena kan tidak mungkin mereka itu muncul di video yang aslinya gitu karena kan ya kan dan punya ya tapi melalui video saya itu mereka bisa terlihat eksis terus eksis yang tidaknya mereka itu bisa terlihat dari situ terus berdua adalah ya Hai sebuah penghargaan lah ya buat teman-teman yang di belakang layar Oke lanjut Hai wis binaleng mantap bro lama Hai nyat lewat situ lama-lama nggak lewat itu terlamanya lewat itu Hai gunawan new channel sepuluh jam yang lalu Hai suasana ya di video binaleng ini suasana jalan binaleng ini yang saya bikin 21 Oktober itu saya hanya melintas teman-teman jadi ya mohon maaf kalau saya tidak ada narasi disitu dan tidak menjelaskan karena saya itu kan waktu ngambil gambar itu saya pulang dari Langwan jadi lelah sekali memang jadi Hai saya harus konsentrasi karena Hai tahu sendiri tuh kalau turun-turun dari pemohon sampai menambil kan enak ya turun terus jadi kayak di buai 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 itu ngantuk gitu Hai tapi untuk depannya nanti kita akan membuat video yang ada narasinya ya Hai terima kasih ya gunawan new channel atas partisipasinya partisipasi atas komentarnya Hai sukses ya terus kita lanjutnya mic Michael grafo Langwan Langwan karu kami salam dari kami buat warga ke atau masyarakat Langwan ya Langwan adalah salah satu kota-kota ya saya bilang kota karena di Langwan itu rame ya Hai karena kalau saya bilang kota itu pun berarti kota kayak kota mana kan di Sulawesi Utara ini ada ada empat kota teman-teman jadi ada empat kota matian jadi kota itu kota Manado kota Temuhon kota-kota bagus tapi kota di sini konteksnya adalah Hai pusat ramean Hai salah satu tempat yang saya udah lama ingin kunjungi tapi baru tanggal 19 kemarin bisa telaksana Hai Oke buat mic Michael terima kasih ya komentarnya sukses dari kami itu adalah Langwan kalau ini sama-sama ya kita lanjut dulu kok namanya angka ini mau sebut apa ya Hai kosong-kosong satu ah di Sumatera juga banyak yang di kanan mobilnya ya ya memang masih ada beberapa Hai warga kemasyarakat yang sering ambil latihanannya Hai suruhnya berbahaya ya teman-teman gitu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain Oke kita lanjut ya makasih atas komentarnya anggapannya Hai yang ini Emerald City Ridut mohon salam dari sitel WA WA di mana ya Hai maaf ya kalau saya enggak tahu ya nanti bisa di bales komentarnya atau diisi di kola kolom komentarnya WA tapi intinya terima kasih Emerald City Hai kami akan selalu mendokumentasikan kota Manado ini dari setiap sudutnya Hai lanjutnya Brian pimpin Hai video begini yang memotivasi for pulkam hahaha bener juga sama dengan halnya saya teman-teman jadi saya itu kan aslinya dari Jogja terus tapi saya udah warga kota Manado karena saya juga sudah lama di sini rumah saya sudah sini KTP saya juga sudah sini gitu Hai jadi kalau saya juga sama jadi kalau saya kangen Bapak ibu atau kangen keluarga yang ada di sana saya lihat kalau ada yang upload video mengenai tempat saya saya tonton kalau perlu saya download ya jadi saya lihat Hai selesai berkali-kali ya Hai terima kasih ya Brian pimpin enggak tahu Brian pimpin ini dari mana ya Hai padahal kalau setiap Hai komentar dikasih tahu tempatnya kayak tadi sitel ya Hai itu kami jadi tahu teman-teman tidak menutup kemungkinan nanti dari rehat ada giveaway ya Hai itu bisa Hai dipertanggungjawab kali Hai masih dari Brian pimpin tino rasa sate garuk masa weh enak tenang Hai ini makanan-makanan yang enak bos saya paling suka itu tino rasa Hai Oke makasih ya komenternya kita Hai kasih yang kuat eh so 12 tahun dan Natalan di kampung alami sama dengan saya juga dan memang suasana Natal untuk di Kota Manado itu beda rame nya luar biasa Oke makasih ya Brian pimpin atas komentarnya kita lanjut Joshua Hendry keren kota Langwan Oh musik bidon musik backgroundnya judulnya apa judul apa Hai apa ya Hai eh nanti saya cari dulu ya karena saya itu biasanya kalau ngedit video Hai karena saya juga sebagai editor video sudah dari tahun berapa ya udah lama jadi udah 15 tahun lebih lebih hampir separuh hidup saya itu bikin video karena masih dari SMA juga saya udah edit dari video Hai eh salam setiap pembuatan video itu background itu utama dong Hai karena namanya suara kan enggak bisa dilihat tapi bisa dirasa jadi bila mana perjalanan Hai seperti yang saya lakukan di laman itu ya apa background yang cocok rasa dulu jadi biasanya saya kalau bikin video mau upload itu tidak langsung itu teman-teman jadi saya cari dulu musiknya itu karena pekson mendukung sangat mendukung untuk sebuah cerita atau sebuah gambar gitu loh teman-teman Hai ya nanti bisa sharing-sharing ya mengenai soal itu ya Bagaimana kita menentukan mengenai audio wikson agar terasa nyaman dilihat Oke Joshua Hendry baku dapat ulang nanti Hai selanjutnya it's safira channel it's it's safira channel tolnya mantap dosku Terima kasih Hai terima kasih buat pemerintah seluruh sekutaran salam dari kami untuk it's safira channel selanjutnya Vicky cendana satu hari yang lalu udah cukup lama ya Hai rudi SC ini yang yang dari pertama itu setiap dia komentar itu saya enggak ngerti ini rudi SC itu apa yang mungkin bisa dijelaskan ya jadi saya lebih bisa lebih mengerti apa maksudnya itu rudi SC calekah atau tapi ya lepas dari itu semua terima kasih ya buat Vicky cendana yang selalu komentar dan ini selalu kalau komentar itu muncul pertama jadi Hai rudi SC itu mungkin bisa dicelaskan ke saya bahwa baik mungkin melalui Instagram DMs rekam atau apa ya maksudnya apa di ekor di SC ini terima kasih ya Vicky cendana salam dari kami Oke lanjut Wow pionir musik Wow keren banget botanya bersih lagi tapi entah kapan biasanya kesana Hai memang sekarang agak susah teman-teman setiap daerah itu masih punya kebijakan sendiri untuk menutup daerahnya gitu makanya saya juga agak susah untuk masuk-masuk ke daerah-daerah yang ada di seluruh terima kasih vonir musik kita lanjut lebih motovlog asik warnanya wena Oh mungkin maksudnya warna ini warna videonya ya jadi sebagai informasi saja kalau kita mau merekam video itu kita lebih baik setting manual teman-teman kalau ada setting manualnya gitu loh atau kalau teman-teman mau beli kamera itu cari yang ada setting manual untuk videonya untuk record videonya itu karena ada saatnya seperti video saya ini kan malam gitu loh itu kalau kalau pakai auto itu pasti noise teman-teman gua pasti dia akan dengan blur gitu kenapa karena kalau dalam set auto Hai itu pasti akan baca seluruh warna yang di ada di depan kamera gitu mau warna hijau mau warna biru hitam semuanya dia baca itu teman-teman merah Hai tapi kalau kita setting manual kita bisa tonjolkan yang mana contoh kalau malam seperti video saya ini kan dia saya pingin warna-warna lampu itu biru birunya itu kelihatan jelas itu setting manual saja teman-teman gitu ya tentunya kalau dalam kondisi lowlight begini kasih naik iso kalau dalam kamera itu ada namanya iso Hai cari yang terbaik biasanya iso tinggi speed speednya juga harus harus paham gitu loh Hai jadi isonya berapa speednya berapa bukaan berapa lensanya ya Hai agar bisa menghasilkan makanya Hai kalau malam beda dengan siang kalau siang itu biar kita buka auto Hai kamera akan membaca semua dengan baik tapi kalau malam tidak semua atau teman-teman tapi itu nanti kita bahas selanjutnya ya hari ini saya akan mau baca komentar saja dulu Hai Agnes Sapari Oh iya tadi terima kasih ya buat bikin Motovlog salam dari kami thank you very much selanjutnya adalah Agnes Sapari malam hari jalan-jalan ini emot ya pakai emot ya Hai suasana ya pulang dari Languan bu Agnes ya Agnes ini wanita ya jadi saya baru pulang dari Languan lelah sekali itu langsung sambil ngambil gambar itu buat kasih hilang mengantuk karena dari tomohon sampai menaduk itu turun-turun terus Hai di kayak dibuik-buik gitu orang-orang dibilang buik-buik Hai Oke terima kasih ya buat Agnes Sapari lanjut Hai sis channel ngaspal ya bener terima kasih di komentar di komentar di komentar ya Hai sukses juga buat channel Hai Lily B No Hai apa maksudnya ya no Hai not yes no ya oke deh makasih yah Hai Rivo sambo Aga jadi kangen kampung orang tua di desa toraget salam tua ma dari Kaltim Halo Kaltim Halo Halo Pak Riko, Halo bos saya pernah ke Kalimantan Timur teman-teman, tahun 2009 kalau masalah itu, saya keliling Borneo ya enak keliling sih, karena saya waktu itu tidak mampu sebagai info saya saya itu hobi touring teman-teman saya hobi touring pakai motor, jadi waktu lalu saya dari Manado, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kepalu, terus kita ke Mamuju ya, Sulawesi Barat, baru saya nyebrang ke Balikpapan dari Kalimantan Timur itu saya ke Kalimantan Timur itu saya ke Samarinda di Balikpapan dulu, Samarinda, Tenggarung baru ke sana-ke sana jadi saya sudah pernah dan saya juga pernah ke Pulau Kemala betul ya Pak Riko Pulau Kemala Pulau Kemala jadi pulau itu ada di tengah teman-teman bisa googling ya cantik sekali itu Pulau Kumala itu dia kayak perahu, kayak kapal yang tergampar di tengah sungai dan memang di atas sungai itu Pulau itu dan tentunya kayak kapal kalau dilihat pakai drone oke, review Sambu Aga terima kasih bos komentar Pak kita video ya salam dari kami bagus ya, taruh foto ya teman-teman teman-teman jadi kalau itu teman-teman bisa taruh foto ya biar kelihatan wajahnya lanjut ya lirin lo tolong buatin video aktivitas kota menadu olahraga di daerah kawasan megamall saat car 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 free car free car free car free di situ saya atau car oke nanti saya akan buat saya akan jalan-jalan lagi di sana kalau ada ya karena ini kan PSBB ini mungkin tidak ada sekarang itu banyak bersepeda teman-teman jadi kebanyakan mereka sekarang naik sepeda atau larga sepeda terima kasih salam dari kami pionir musik lanjut ya pionir musik tuanku imam puntul bukan dari banjir bukan di banjir um beliau dari Mautra Barat itu yang kita mungkin salah ya kadang-kadang kita lagi nge-vlog sudah hang ya lelah kadang-kadang teman tapi ya terima kasih atas koreksinya dan apresiasi dari kami jadi ya saya senang kalau di kritik itu atau diralat ya teman-teman jangan sungkan-sungkan terima kasih ya pionir musik sekali lagi salam dari kami selanjutnya juarin makaian makaian bang rs itu rumah sakit ratu mulisang boleh karena sekarang kalau dulu itu rumah sakit ratu mulisang ini kan untuk orang gila mohon maaf ya tapi memang untuk perawatan orang-orang gila tapi sekarang kalau tidak salah namanya sudah ganti juga ini sekarang jadi ada rumah sakit umum karena sekarang orang umum bisa ke situ teman-teman terima kasih ya juarin makaian lanjut ya Nikita Angelina Putri Nikita Angelina Angelina Nikita Angelina Putri ini di daerah mana bos keliling languan masuk languan itu berarti saya dari languan jadi daerah languan jadi languan salah satu kejamatan yang ada di kabupaten minah hasa itu teman-teman dan untuk rutenya bisa lihat di map ya karena saya setiap upload sekarang itu sudah saya sertai map nya siapa tahu teman-teman nanti mau ke daerah situ bisa tinggal klik di kolom deskripsi bahwa disitu ada map bisa tinggal ikutin grup saya itu oke terima kasih Nikita Angelina Putri salam dari kami selanjutnya Freddy Nathaniel Nathaniel ya bukan Nathaniel satu hari yang lalu dia komentar di video suasana jalan di languan sekarang ini mantep mas lanjut jadi ingin cepat binah menadu mas ini biasanya kalau orang yang sebut mas ini sudah tahu saya teman berdekat saya biasanya itu makasih ya Freddy semoga cepat binah menadu lanjut ya Randy Wokas rumah saya di languan di kerja victori rumah kayu oh ya saya lewat gak ya waktu itu saya sudah gak ngeh orang menadu bilang nanti kalau pas lewat lagi saya singgah ya Pak Randy Wokas salam dari kami cuman Pak Randy ini ada di mana ya cekan tinggal di mana bos sukses ya lanjut cinema menadu MDO itu menadu teman id akhirnya keluar daerah terima kasih akhirnya lama memang oke selanjutnya Jeffrey 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 Voraldi harian terlupa muter di dalam megamas sore-sore banyak orang lari sore siapa ketemu kita iya jangan siapa tahu kalau perlu janjian bos janjian juga bisa kita bisa kolaps kapan-kapan ya bos janjian nanti bisa DM saya atau di facebook saya inbox di messenger salam dari saya buat Jeffrey Voraldi Jeffrey Voraldi salam dari kami ayem rijadu ayem rijadu im ini bisa curiga nih im mungkin bacanya rijadu atau ayem lanjut terus om supaya teman-teman lain semangat dengan boleh mau bikin vlog menadu rupa bagi ini ya memang kalau membuat sebuah vlog yang seperti ini itu memang kadang-kadang bagaimana ya saya sendiri pertama-pertama saya rekam gambar ini banyak yang bilang kurang kerjaan jalan kok di shopping katanya gitu padahal semuanya itu tergantung masuk dan tujuan teman-teman kalau saya itu kan sebelum zaman youtube ini jadi begini itu saya sudah rekam rekam gambar gitu teman-teman jadi dokumentasi dokumentasi mengenai jalan-jalan yang ada di kota menadu dan sekitarnya atau seluruh seluruh utara ya itu saya sudah ada tapi saya lagi cari habisnya yang mana jadi tahun dari tahun rentang tahun 2009 sampai 2020 itu saya sudah rekam video jalan-jalan yang ada di kota menadu jadi memang tidak mudah perlu perjuangan perjuangannya apa perjuangannya itu diejek teman-teman jalan kok direkam orang gila tapi kan tidak merupakan orang lain terima kasih selanjutnya selanjutnya adalah Dela Frame Dela Frame mantul Liku Bank Minut dan terima kasih buat Bank Indonesia yang suruh membantu dan mengembangkan perjuangan dari Liku Bank Minut suruh tersebut semoga aparat desa setempat bersama masyarakat setempat tetap kepresiden ya memang Sulawesi Utara boleh berbangga ya karena bahwa ini berdampingan dengan kan ada lima lima tempat daerah wisata super prioritas jadi yang pertama adalah Danatoba yang kedua adalah Borobudur yang ketiga itu Mandalika yang keempat adalah Labuan Bajo dan yang kelima itu Desa Bahwe yang ada di Lipupang Barat dan ada di Kabupaten Minasa Utara jadi rugi seandainya sampai orang sendiri yang disini artinya orang punya Minasa punya Minasa Utara punya Solafi Utara punya kok orangnya tidak dukung semuanya itu gitu padahal Bahwe sudah disejarkan didampingkan dengan Labuan Bajo Borobudur dan Notoba yang kurang apa terkenalnya gitu teman-teman jadi ya mohon dukungannya lah buat warga yang ada di sana kami tidak melihat warganya di sana atau punya siapa tapi itu adalah punya Solafi Utara sama halnya kalau saya membuat video-video dokumenter sama dengan baru-baru saya bikin Polintang itu untuk video-video saya sebenarnya teman-teman kalau mau klik mengenai Solafi Utara seperti Polintang atau itu bisa di channelnya BPNB Sulut ya Bale Pelestrian Nilai Budaya Sulawesi Utara Sulut Tenggu bisa lihat di sana ini Bang Anjil kajian bertanda gitu halo ini teman-teman ini kalau upload itu normal begitu teman-teman ada notifnya oke terima kasih ya Dela Frame and channel cinema manado ini manado ya luar biasa Selawesi Utara makin maju mantap terima kasih selanjutnya Samuel Dapi satu hari yang lalu salam reat mas terus ke ujung languan dan objek wisata alam indah sekali pemandangannya kalau tidak salah di desain ya saya pernah kesana cuman saya tidak upload ya teman-teman jadi karena saya mau fokus dulu di perjalanan atau mungkin event-event seperti yang kayak di bahwa itu kan sebuah peresmian yang luar biasa apresiasi juga saya upload ya tapi setelah jalan-jalan ini selesai saya dokumentasikan saya pasti akan ke tempat wisata gitu karena menurut saya bagaimana kita mau mengenali daerah kita kalau kita jalan aja gak tahu gitu ya jadi itulah yang dalam setiap langkah itu saya selalu mulai dari yang segerhana saja jangan yang susah gitu loh saya mikirnya sangat sederhana bagaimana kita mau mengenal solusi utara adalah pertama adalah mengenal jalannya dulu jalan mana jalan mana ke arah mana ini jalan ini ada di daerah mana ada apa aja itu itu kenali dulu dan mungkin buat teman-teman juga begitu teman-teman dimanapun kita berada mungkin yang ada di luar negeri pun kalau kita akan mengenal suatu daerah itu adalah kenali dulu jalannya saya pengennya seperti itu karena dengan adanya channel ini itu saya juga jadi semangat untuk membuat atau mendokumentasikan setiap sudut yang ada di solusi utara ini yang tidak mengenutup kemungkinan saya akan merambah sebenarnya bukan untuk solusi utara saja tapi Indonesia sebenarnya terlanjur pandemi jadi saya berhenti teman-teman bukan terhenti bukan berhenti tapi terhambat terima kasih ya Samuel bos bos Samuel Dabi salam dari saya paling sering komentar ini ya tidak apa-apa sering-sering komentar lah kapan-kapan saya membuat giveaway jadi reat akan membuat giveaway buat teman-teman semua yang selalu aktif di sini ya siapa tahu kamera saya yang saya buat nge-vlog nanti saya giveaway tapi nanti kalau sudah berapa subscribe ya makanya bantu terus siapa tahu di antara anda-anda itu yang akan dapat oke lanjut terima kasih ya Samuel Dabi bos thank you very much tapi teman kok ini kan Ricky Tanivan desanya bagus tapi kelihatan sepi nah ini pertanyaan yang bagus atau komentar yang bagus ini jawabannya teman-teman jadi kenapa saya suka update karena jangan sampai kalau saya cuma bikin video satu atau satu video di dalam satu tempat itu kesannya tempat itu sepi padahal sebenarnya rame dan seperti ini yang bos Ricky Tanivan ada komen ya jadi di Langwan Singgah Kewalewang itu memang saya itu mungkin jam istirahat jam 12 siang jadi orang mungkin yang kerja atau aktivitas apapun di rumah atau pulang ke rumah dulu atau mungkin istirahat tidak di jalan tapi saya akan update ulang nanti siapa tahu saya ada waktu pasti saya akan update ini ada komentar ada tanggapannya para maklum mas corona ya benar juga mungkin karena pengaruh corona juga memang corona mampu buat semuanya berubah oke lanjutnya teman-teman kita sekarang ke swing lidian swing lidian mantap sukses terus makasih ada komentar di jalan alternatif bandara sampah tulang iya jadi kalau teman-teman mungkin yang ke menadu terus mau ke bandara terus tidak mau kena macet ikuti jalur ini saja teman-teman saya sertakan top maps-nya rutenya ya jadi tinggal ikuti ini itu saja itu dijamin tidak kena macet karena dia akan lewat sumumpu ya keminting sumumpu pandu baru baru buha dulu baru baru panu terus ring road langsung itu langsung pandu terima kasih swing lidian salam dari kami sukses selalu ya selanjutnya Adam pijat wih tahun 2005 itu saya 2004 sampai dimana 2005 ya memang masih mantos saja belum ada bos tapi terima kasih ya komennya oh ini ada komen lagi nih di video yang beda ya di update suasana kamera videonya keren panggrikus ke Bukit Kanonang sampai salib videonya videoin gitu loh lewat hutan jalan pindah sampai salib turun lewat tangan bosah bos tinggi sekali tinggi itu tinggi sekali tapi nanti saya mau bikin pakai drone aja kalau pakai drone ini udah kena semua ini bosah itu sampai atas bergunang-gunang biasanya mata saya oke tapi terima kasih saya akan akumodir saya akan tambung requestnya terima kasih requestnya akan saya catat saya screenshot ini oke lanjutnya terima kasih buat Adam Bijat ada nomor HP nya teman-teman kalau mau telepon mau Bijat oh kota Palu ya dari Palu ini saya pernah ke Palu saya kota Sulawesi ini saya sudah pernah datangin semua jadi malah dari Sulawesi yang masuk di wilayah Sulawesi ini malah itu rumiangas saya belum tapi saya Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Gorontalu itu saya semua saya waktu lalu ke Palu ke lapangan Fatulemo saya tahu itu lapangan Fatulemo salam ya buat Adam Bijat thank you terima kasih ditunggu komentar berikutnya ya oke lanjut Eodya Upungus faham ya ini Upungus ya marga rindu sekali pulang kampung mau cacah lintol menadu bitung ya boleh bos sekarang menadu bitung itu cuma 10 menit biasanya 1 jam 1 jam belum pas usah plus marah marah karena macet terima kasih ya Eodya Bungus selanjutnya Neldi Pandri paling suka nonton channel yang ulasannya jadi paling suka nonton channel yang ada ulasannya jadi tahu ya memang sebenarnya sih saya sekedar berbagai suasana saja teman-teman jadi saya tidak mau mengulas secara detail karena ya ada yang lebih berkompetit untuk menjelaskan itu jadi saya juga cuma sekedar memperlihatkan saja teman-teman kalau kalau memang mau explore betul-betul tidak selesai sampai nanti ini saja saya tidak saya berbagi suasana saja tidak selesai bos terima kasih selamat dari kami youtube komentar berikutnya selanjutnya cir 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 dusun j cir dusun kalau bisa ditanam pohon akasia terbesi pinus ataupun semaren ini ya tentunya kedepannya begitu teman-teman tapi itu nanti akan disampaikan di tol tol nya karena pihak saya tol juga punya channel sendiri dia bisa langsung lihat di situ komentar di situ Hai makasih ya berjalan edusun sekarang kita lanjut lagi ship engineer ship engineer Hai ship engineer mesin kapal ini apa ya ah pokoknya itu ya ship engineer Terima kasih sekomennya ya request dan Om sekali-sekali sesuatu sedang dilembek no so bagus kok dp jalan Ayo kita waktu udah kesana marl somalams tuh Hai komplom boleh balik ulang Hai mungkin umur panjang ya kita bisa akan kesana terima kasih ya ship engineer Hai selanjutnya rovino rantung halo kak salam ya dari menadu salam juga dari menadu terima kasih batuk rovino rantung Hai next sailor wah susah ini apa ini good Hai I'm waiting for love from you Wow keren hai 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 gambarnya mantap aduh kena sensor ini terus ya Hai Tius wawulangi selamat malam menadu sudah lama nyedak pulang tapi terhibur juga melihat video ini Tuhan Yesus berkati amin terima kasih batius Tius ada dimana ya dimana bos Hai di luar negeri atau di luar kota-kota ya Hai salamnya dari kami selam dari saya dari real zona Deddy keren saran kamera kaya yang omda pakai dan Oh selama ini saya kalau di video saya itu eh saya nggak pernah pakai api ya teman-teman teman-teman Hai saya ada namanya video di CEO semua jadi kalau pakai di CEO semua itu sekolah medan Hai aman teman-teman selain hujan ya maksudnya medan itu tanah maru mau macet mau bergelombang atau apa atau mungkin sempit tempatnya atau anda ingin merekam tapi tidak menarik perhatian orang itu bisa pakai kosmo teman-teman dijamin aman tapi juga eh dia harus disetting teman-teman jadi kalau mau menghasilkan gambar yang tajam itu eh masuk ke settingan manualnya aja teman-teman ada situ di kontrasnya kontras videonya highlight nya baru sedonya itu bisa disetting bisa dikendalikan atau bisa disetting terima kasih ya Juna Deddy Hai eh kalau saran saya itu kita itu mau beli kamera untuk apa dulu teman-teman gitu loh Hai jadi apa kebutuhan kita itu kalau kebutuhannya itu ya untuk pribadi ya ya apapun bisa HP pun bisa kok ya tahu tapi kalau misalkan ya ingin yang lebih bagus ya tentunya cari yang kamera itu yang ada settingan dan manualnya banyak sekali disitu nanti lain waktu kita akan sharing mengenai itu ya bisa enggak masalah terima kasih ya Juna Deddy Hai Oh iya saran kamera ya kalau di dunia vlog ini yang jelas itu yang ya kayak GoPro saya sendiri ada GoPro ya tapi jarang saya pakai Hai terus ada kamera-kamera pocket yang yang lain Hai tapi ya lepas dari itu semua tetap namanya butuh equipment teman-teman jadi pendukung kamera itu alatnya itu harus ada juga Hai sekarang lanjut Hai force-force ya bacanya force-force 99 Hai mantap Mas teat terima kasih salam dari kami buat force ya selanjutnya mereka makaliwe wah sulut makin hebat Hai terima kasih juga anti biar yang dari biar pemerintah juga bisa milik komen ini tentunya akan sangat senang ya Hai mereka makaliwe masih yang sama Wow mantap menaduh salam dari Oh dari Papua Hai apa kabar dari Papua saya pernah ke Papua tahun lalu ya di Sorong ya Sorong itu Papua juga jadi Hai tapi kota Sorong maksudnya saya sampai kerajaan 4 juga bisa dilihat video saya blog saya traveling ya ada di playlist itu traveling saya kerajaan 4 salam dari kami Megawali Makaliwe Terima kasih ya lanjutnya Hai Rigi Tanifan acaranya pasti mantap nih ya buat teman-teman nanti tanggal 31 30-31 ada pertunjukan dari teman-teman teater dari isbaya isbima institut seni budaya independen Manado jadi teman-teman pintar-pintar seorangnya dan mereka itu anak-anak muda yang akan menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Minyasa ini akan sampai budaya ini hilang-hilang makan waktu istilahnya begitu kalau tidak dikenalkan lagi atau dicurunkan atau dibariskan Oke lanjut ya Terima kasih buat lihat Tanifan Rigi Tanifan maaf Hai Yayan Arianto 2 Riala tahun 98 pernah ikut demo di luar tahun 98 ya Hai saya itu kelas berapa itu ya Hai masih SD saya sembilan lapan ya Hai kelanjutan ya Terima kasih buat Yayan Arianto Bos Bos Bosaya ya selanjutnya anser anser Hai rindu kampung menaduk ingin makan mujahir Hai Oh iya ini video saya mohon maaf waktu itu videonya pendek ini ya teman-teman video saya ini karena saya waktu live itu jaringan memang enggak tahu saya ini kalau live jaringannya jelek dia putus-putus Hai jadi bukan maksudnya uploadnya ke asal-asal enggak saya jadi karena waktu itu memang Hai koneksi atau jaringan internet yang enggak bagus Hai Oke lanjut ya Hai lagi dari force 99 99 Hai mantap masih tunggu lagi abit kau siap agak sehabit Oke lanjut Hai kota ya impianku pingin banget ke kota ini ya silahkan kami sambut nanti kalau datang Hai Sandra CC makasih ya Hai nanti suatu saat ke kota ini tapi jangan sekarang karena masih banyak pembatasan Hai banyak dibatasi sekarang ini Hai salam dari kami Sandra CC ditunggu komentar berikutnya ya terima kasih Hai berlanjutnya ternyata langsung itu luas juga ya luas banget bos luas sekali lelah saya kesan Hai sampai bergunang-gunang itu itu aja pakai motor bagaimana kalau jalan kaki ya Hai selesai utara memang luas ya terima kasih ya di serbos thank you very much next rotno risalatun mantap semangat Terima kasih Hai sukses juga ya udah ada komentar di pin Google Adsense ya ini waktu itu saya terima Google Adsense terima pin ya Hai gunung punya lama bos Hai empat bulan itu saya sempat was-was kenal Hai di disini ya nanti kalau misalkan teman-teman buka Google Adsense itu kan disini akan di atur-atur senti merah ini Hai ada sisnya file-nya nanti saya bukain ya jadi Hai dalam waktu tiga bulan Anda tidak memasukkan tapi ini ini Hai wah selanjutnya saya nggak pernah dibaca mengerikan tapi ya puji Tuhan sudah datang ya salam buat tetanel risalatun salam sukses buat channelnya juga Hai dikitaniwan Hai tanifan ikut peraturan itu itu bagus ya Hai saya Hai orangnya memang begitu teman-teman bukan kok apa ya sama dengan kalau kita mau keluar dari rumah saya itu kan dia dikura juga cuma bisa langsung ke kanan ya tapi enggak saya harus muter ke sana lewat pandara ya karena kan tidak boleh masuk itu enggak minta-minta itu kalau ada apa-apa kita ndak bisa klaim misalnya kita salah dikitaniwan itu sering-sering ya komen ke channel saya dan sering-sering komen saja bos saya akan bikin giveaway nanti buat teman-teman semua yang sebagai ungkapan terima kasih tapi giveaway nya apa itu selagi saya pikirkan ya teman-teman kalau untuk Hai apakah dalam bentuk apa ya kaos atau apa ya nanti saya mau buat kaos juga Hai Hai Rigi tanifan lagi Pak ini desanya di pinggir kota Manadu ya dosa lilem Oh iya dia kan di Minahasa bos sebenarnya dia deket dengan Tomohon cuma dia masuk di tutorialnya adalah Minahasa Kabupaten Minahasa padahal lebih deket ke semohon jauh dari kota Manadu Hai Oke lanjut ya baru-baru Hai kelewatan Hai sampai gimana tadi ya sini ya Hai Candi Sugar 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 Hai selamat Pak Anda telah lewat di rumah mafalan rewat di depan rumah sakit yang kutip rumah sakit Oh iya ini video keliling langwan Oh beli di langwan ya Iya terima kasih buat Candi Sugar Hai nanti saya akan kesana lagi tapi jalan kaki kemarin lelah sekali teman-teman panasnya matahari tapi dinginnya bagaimana bisa dirasakannya anginnya yang berbus dingin tapi sinar matahari panas lalu Hai saya pusing disana waktu itu Oke terima kasih ya seni Sugar Hai selamat datang aduh ini selesai Novi Loganda aduh bukan my aduh aduh eh bukan main cuma nonton sope mau sukses ya thank you cara memasak unik eh ini sebenarnya video dokumenter ya ibu ya ibu ya jadi waktu lalu saya mendokumentasikan Oh begini jadi sesuai institusi dari Pak Gubernur Hai atau dari melalui dinas kebudayaan selalu cerita bahwa video setelah sesuatu yang item kode ii ii otentik identik atau khas yang ada di suatu kearifan lokal yang ada di daerah itu harus didokumentasikan dalam bentuk video jadi sekarang itu nggak bisa kalau punya budaya itu sekedar cerita itu nggak bisa teman-teman karena bisa diambil daerah lain gitu diklaim oleh daerah lain makanya seperti pangi ini kan di tempat lain ada tapi yang memasak pangi begini ya kebanyakan minahasa itu makanya saya membuat videonya untuk didokumentasikan dan videonya dikirim di Jakarta setelah sahabat itu buat asyik Hai Oke lanjut Terima kasih Ibu Novi Klobanda salam dari kami Hai tadi Ibu Novi sekarang Nova Romandu inget kampung halaman-languan ya Hai kapan pulang bos Hai aduh hanya ini tonton yang ingin Oh boleh Hai Freddy vs Jason Jason pretty mantap Mas Terima kasih Freddy salam juga dari kami selanjutnya saya mong-mong kameranya bisa stabil gitu gimana caranya Hai eh kita kalau makanya saya kenapa harus pakai motor ya dalam setiap pembuatan video karena kita bisa kontrol stabilisernya itu terus tidak terhalang terus ya intinya nantilah kabar-kabar saya saya mau kasih lihat bagaimana kita taruh kamera apakah dipegang atau taruh dimana nanti saya kasih lihat nih Hai ya intinya perbanyak jam terbang bukan terbang kok terbang tapi eh perbanyak memakai alat yang kita pakai gitu itu yang akan membuat kita bisa menyatu dengan kamera terimakasih ngomong ada cara sepiring berisik nih musiknya terlalu kencang Oh iya ini kok waktu itu apa ya jadi saya tulisnya motor saya itu kan dicuci lagi jadi kita nunggu itu dan kita nggak bawa mic 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 eksternal gitu loh jadi kita cuma pakai mic internal makanya menangkap suaranya tidak begitu bagus ya terimakasih komennya ya terimakasih kritikannya thank you baca respiring nanti saya akan bikin lagi kalau saya sisih motor di tempat itu lagi nanti saya akan videoin dengan bawa mic ya yang bagus terimakasih lovely walean nyandak lewat Paso Bos ada cuma waktu itu kalau tidak salah grimis ya teman-teman jadi saya waktu melintas di Paso grimis gitu jadi kami nggak bisa rekam tapi nanti saya akan balik lagi ya karena saya merasa belum melengkap dari sana itu terima kasih ya buat lovely walean salam dari kami nih alfid salunya ya alfid limando walangikan aduk naik capek asam urat adali yaitu video kawan koan yang identik dingin kacang iya karena kalau gaungkuan itu kan kacang gitu saya juga kalau singgah sana tidak beli kacang itu ada yang kurang cuman kalau mau makan naik asam murah luar biasa kita tawa kita no makasih ya komentarnya ditunggu komentar berikutnya next sis channel ngaspal siap bos selalu ngaspal terima kasih ya komentar selanjutnya we win itu bagus kapal tercepat 250 venisian mungkin ya saya gak tau ya soal itu jadi karena waktu karena saya setiap naik kapal venisian pasti tidur karena kalau tidak tidur saya mabuk pusing terima kasih ya we win itu bagus komentar terima kasih terima kasih selanjutnya simi bf masih terima kasih solewet solewat 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 di lobyan lobyan langwan kampung kelahiran 62 wow sama-sama bos nanti saya akan jalan lagi kesana ya next muhammad yusuf syarif muhammad yusuf syarif foto kelahiran ku rindu banget siap ditunggu kedatangannya salam ya dari kan Riki Taniwan Riki Taniwan itu paling banyak komentar bukan paling banyak tapi termasuk banyak komentar di channel saya itu makasih bos nanti saya ada sesuatu untuk anda pokoknya kalau yang racin komen ya atau yang seling support channel saya saya sudah rencanakan akan giveaway reak oke lanjut ya sampai masa sudah wahyu widodo sukses selalu bro mantap terima kasih salam dari kami untuk wahyu widodo next Max Roti Roti 60 tahun keluar dari menadu cepat benar perkembangan tahun 2014 terakhir di menadu masih sukses pakatuan pakali salam dari kota asil kalimantan selatan ini dari kalimantan timur ini kalimantan selatan salam dari kami dari kalimantan dari kalimantan yang ada di kalimantan yang ada di kalimantan salam dari kota benadu salam dari reak khususnya turah semua pasudara next tempatku ini siapa lagi Nova Romando tempatku kota Languan mantap terima kasih bapak sama nanti saya akan balik lagi siapa tahu singgah di rumah biar cuma mau bikin video terima kasih Nova Romando ibu atau bapak intinya itulah terima kasih lanjut answer lewongan lewongan mini apa ya maksudnya terima kasih ya komennya ini kita nifan lagi liput juga desa yang ada di teman siap next time thank you berikita nifan selanjutnya christianto firmanus menyenangkan mengat kembali saya pernah tinggal 2 tahun di Languan wow 1990 1992 berarti masih dulu-dulu sekarang udah maju pak udah beda dengan yang dulu pesat sekali perkembangan disini apa ya terima kasih buat bapak christian bos christianto firmanus next yayat nad daripada keluar negeri mending aku kunjungi di kota kita atau aku aku ya aku ya aku cari indonesia sangat betul sekali setuju saya terima kasih buat yayat nad next answer saya saya pernah ketemu di desa sonder temuan secuk indah begitu god bless you terima kasih pak terima kasih answer answer ibu atau bapak ibu ya terima kasih juga dan kami salam dari kami next finding truth yang jalan baru dari lapangan itu coba disesir siap kami akan sisir nanti terima kasih finding truth rickshaw mantap next time update di kota Tundano dan sekitarnya sukses terus jaga terima kasih iya saya mau Tundano malah belum waktu lalu saya langsung membangun teman sekarang saya akan planningkan Tundano tetap semangat kristo jibi terima kasih next menadu teman berapa jam 45 menit 35 menit bisa cek di map yang saya sertakan gitu terima kasih buat mama nasurullah thank you for jakarta awesom video is always thank you very much when you going to monado everything in here oke next mirip balik papan jalan protokolnya ya cuma balik papan itu stepen com mirip sama balik papan jalan protokol protokolnya di sepanjang pandenya ya cuma balik papan jalannya lebih luas bos saya pernah kesana saya pernah kebalik papan memang kota yang besar ya dengan jalan yang terima kasih buat bos jepencong next bos faisal izal kalau lihat ini kayak main bener juga memang saya sengaja saya kenapa di dalam setiap video saya itu tidak banyak gambar saya karena saya inginnya seolah bos ini yang jalan-jalan jadi saya tidak mengganggu pemandangan merusak pemandangan dengan adanya muka saya malah enggak enak kalau ini kan kayak buat semua yang jalan oke next terima kasih rakila 9 rakila 9 pakai mikro mavic pro oh ini di puncak pulisan betul pakai mavic pro om kalau mavic mini boleh enggak eh boleh jadi dalam menerbakan drone itu sebenarnya bukan wahananya itu yang utama teman-teman nah contoh kayak kita di video begini ini anginnya sangat kencang tapi sama dengan gambangannya yang begini saya itu kalau berpikir sangat simple secanggih canginya kita mengendari mobil kalau nyali kita itu tidak besar juga walaupun kita bawa mobil sport tidak akan banter tidak akan kencangan sama dengan halnya mau kasih naik drone kalau kita sudah takut akan jatuh ya pasti dia akan jatuh itu aja tapi kita harus yakin bahwa yakin dengan diri sendiri dengan yakin dengan alat itu Mavic Mini ini anda harus siap buat siapa ini yang komen rakila rakila jadi sebagai pilot drone kita harus siap terbang manual teman-teman jadi jangan mengandalkan GPS lock tapi kita harus belajar dan mahir untuk bermain drone secara manual jadi di saat kita nanti ada sesuatu trouble di atas kalau sudah terbang contohnya hilang sticknya lose kontrol semuanya jadi intinya adalah yang akan hilang koneksi adalah dari remote ke dari kamera ke preview android nya handphone nya tapi sebenarnya dari remote ke wahanan nya itu ke drone nya itu tidak putus dia karena dia sekitar 5,8 sekian lebih jadi tapi karena previewnya itu hilang biasanya teman-teman bilang hilang signal padahal anda tenang saja suatu saat kita bahas ya buat rakila thank you next mr kwan wah susah banget ini mr quattro quattro pokoknya itu deh mantep bro akhirnya dikelang one keep it going thank you makasih ya buat mr quattro 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 jen terima kasih pak sudah pelan one kali ini thank you pak sama-sama pak rusni apa kabar di jumlah komentar berikutnya pak pak rusni termasuk salah satu yang sering komen di channel saya saya hafal terima kasih pak rusni salam sukses selalu dari kami next jimmy bf masih mantap beringat masyarakat jeluruh di alman ya semoga video itu bisa mengembalikan nostalgia ke masa lalu teman-teman pak jimmy terima kasih bos thank you next ade jufri terima kasih video kota tanggungan melepas kangen saya kota kecil ya untuk di video ini mohon maaf kalau tidak begitu maksimal karena waktu itu saya pakai GoPro terus saya sendiri jadi kita tidak bisa sambil ngomong dan sengaja saya tidak bawa teman ya orang sana padahal ada sih cuman saya biar penasaran itu saya sendiri salam dari kami buat dokter Ivana saya kenal dengan dokter Ivana yang ada di peta next force 99 mantap mantap banget video update nya jadi kangen siap pulang kampung bos ditunggu ya nanti suatu saat kalau pulang kampung ketemu dengan kami steven body steven body panginya ini direbus dulu atau langsung campur dengan rempah langsung dicampur dulu baru di kukus direbus dulu baru campur rempah-rempah baru masukin ke itu betul jadi panginya ini direbus dulu ya direbus dulu atau langsung direbus dulu baru dicampur rempah-rempah jadi panginya direbus sendiri next terima kasih buat bos steven ditunggu komentar berikutnya siska mustafa 4 hari yang lalu bang minta tolong kalau bikin video jalan-jalan dari tahuna ke peta agar sebaiknya tolong dong lewat jalur kampung tolak oh ini berarti yang sebelah jalan sebelah ya karena jalan tersebut menurut cerita orang tua adalah jalan yang berkah antara berkah dan tahuna super jalan berikut dibangun di masa pengetahuan belanda dan jepang siap mudah-mudahan keadaan sudah baik saya akan kesana lagi masih ada pesawat ya oh masih tahuna masih ada ya oke next salam dari kami siska mustafa di tukung berikutnya next mawar mawar kita selalu nonton video sampean terima kasih info jalan 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 terima kasih mas bro siap kami tunggu kami siap menemani bila nanti juga nyampe disini bisa hubungi saya ya saya akan temani serius ini saya sudah hafal itu jalan jalan terima kasih ya salam balik kami next rian stesin rian stesin rian stesin urut lidah rian stesin indonesia maju merdeka terima kasih ya next inscripts channel tiap hari kuliah lewat jalur anak bonima jalan 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 mohon ya betul jalurnya situ memang makasih ya aku itu susah nyebut nama bos rian stesin makasih ya inscript ribu tiap hari kuliah betul tadi ribu ribu yang inscript ribu channel peri chan 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 kak coba mampir di pasar tumon nanti itu di season pariwisata saya akan mampir ke sana karena sekarang saya masih fokus di jalan jalan bos silahkan jalan aja belum lari saya next kak coba mampir sudah harus ini feri chan next ini feri chan lagi kak coba mampir siap saya akan ke sana oke sampai di seman candra subarja jempol 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 next ali bintahir seharusnya ngoni kasih terbang to drone deket 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 dano maksudnya jadi waktu ini di buaya putih itu saya juga terbangin drone disitu bos jadi cuman sedangkan pesawat saja tidak berani melintas di atas dano itu bisa kita perhatikan jadi kalau ada pesawat yang mau take off maupun landing yang ke bandara bapula sultan bapula mereka saja tidak lewat di dano itu mereka tidak lewat di atas dano itu jadi memang gravitasinya cukup besar disitu saya waktu lalu saya terbangkan itu pakai phantom 3 pro salah ya itu attitude nya itu minus 15 meter ke bawah jadi memang dalam sekali itu dano terus beberapa menit ya waktu itu enggak beberapa menit ada sekitar setengah menit detik berarti itu drone diam dan tidak bisa dikendalikan nanti jadi saya pernah ngerbangin disitu oke tapi terima kasih ya Ali Bintahir komennya next Freddy Nathanel liputan mengingat saya dan keluarga yang siap ditubuh kepindahannya bos Freddy Nathanel oke teman-teman sampai di Aminah 4 hari yang lalu saya akan lanjut di video berikutnya saya screenshot dulu ini print screen dulu sampai dimana saya baca semuanya terakhir saya akan sampaikan apa saya juga bingung dengan hal ini disini jadi disini bisa dilihat banyak sekali komentar komentar yang ada disini ini yang tidak terbaca itu teman-teman ini ditahan untuk ditinjau jadi mohon maaf kalau ada yang komentar terus saya tidak tanggapi itu mungkin ada disini teman-teman komentar anda itu di di kena spam itu teman-teman ini banyak sekali yang kena spam padahal komentarnya itu bagus-bagus teman-teman gitu nah seperti begini ya penjamin aslan baru debi pontol losau pernah kita baik nah itu dia kena spam semua ini otomatis ini kata-katanya itu di blokir gitu jadi ya kalau mau komentar ya mungkin saran saya teman-teman yang wajar-wajar saja jadi kedua mungkin anda komentar saat menonton video di bawah 1 menit eh 2 menit itu langsung kena spam teman-teman karena kalau kita itu komentar di video orang terus atau di channel lain sama dengan channel saya ini bisa lihat sendiri itu dia langsung kena spam namanya jadi tidak akan dikeluarkan oleh youtube tidak dikasih lihat di depan karena ini kan dipublikasikan baru yang ini ditahan yang ini ditahan kalau yang ditahan ini berarti ada sesuatu hal yang paling mudah dan paling simple adalah mungkin anda komentar di bawah 2 menit menonton video tersebut karena dianggap robot jadi kalau mau komentar itu setahu saya minimal nonton 2 menit dulu baru anda komentarnya akan di publish tapi kalau tidak ini akan begini padahal ini komentarnya bagus teman-teman termasuk rikser ini bisa nantar kan ada terima terima kasih keren cuman mungkin dia ada ini ya coba read mode ini ada semacam sesuatu yang menurut youtube itu tidak masuk di akal seperti ini kodrat sid yang di luar jawa gak minta dibangunin biar kayak jawa tapi yang di jawa hobi guru saki ini kan kata-kata diblokir teman-teman kata-kata bagaimana ya jadi sia-sia sebenarnya jadi tapi tidak masalah itu kan hak semuanya kami juga cuma memberitahu saja seperti ini info sultan ini sebenarnya ini seperti komen begini ini mungkin bisa pakai bahasa yang lebih tidak terdeteksi kalau begini dia langsung tidak spam ini seperti Bruno kangen menadu 4 tahun belum pulang ini saya juga gak mau sebutkan kata itu gak boleh teman-teman gak boleh jadi sia-sia saya juga gak bisa lihat ini karena ini seandainya saya klik pun gak pengaruh gitu saya juga heran ini kata-kata ini bisa coba saya berat besar saya zoom ini komen-komen yang begini ini komen-komen yang mohon maaf sia-sia teman-teman pakai bahasa lain tapi jangan pakai kata ini gitu itu ini Pak Roy Wilton komennya bagus saya senang cuma dia masuk di spam gitu teman-teman seperti ini kan channelnya bagus belum meninggalkan sebut ini kan komen-komen yang bagus menurut saya cuman dia mungkin ada sesuatu jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada atau mungkin yang belum atau tidak saya tanggapi itu bukan karena saya tidak menanggapi tapi dia masuk di sini begitu aja teman-teman sampai di sini dulu saya lihat komen ini question and ask GNA semoga bermanfaat saya akan kedepannya saya akan secara periodik seperti ini membaca dan di sini kan dibilang komentar di sini dihapus 60 hari sebelum 60 hari sebelum 2 bulan itu kita akan bacakan buat teman-teman sekian video dari saya salam dari kota Manado salam dari Reat saya sudah lelah teman-teman dan terima kasih dukungannya selama ini buat kemajuan channel Reat ini ya torang P channel for Sulawesi Utara sekian torang semua Pak Sudara